Halo, nama saya Hardiono, saya memproduksi action figure dengan karakter lokal, salah satunya action figure wayang ini. Sebelumnya saya sempat main-main ke toko-toko mainan ya, disitu kan banyak produk-produk dari luar, dari situ saya tergerak hati untuk memproduksi action figure, action figure lokal, salah satunya action figure wayang seperti Pandawa 5 dan lain-lainnya. Kalau kita kan prosesnya sekarang masih dalam tahap custom ya, custom itu kita proses dari yang bahan sudah ada, kita bentuk, kita detail, kita buat pernik-perniknya. Nah saat ini kita memproduksi secara manual karena pesanan kita juga masih terbatas, nanti mungkin lama-kelamaan kita bisa memproduksi secara massal. Yang proses yang paling sulit ya misal gitu, psiko memesan, memesan action figure wayang, Bima misalnya. Nah paling sulit itu menemukan karakter luar yang cocok untuk action figure tersebut. Untuk membuat satu action figure wayang, bahan campuran klay sama ini jad kimianya, untuk menggunakannya kita harus mencampur kedua bahan klay ini dengan perbandingan satu banding satu. Nah kita remaskan seperti ini, nah ini kita membuat mahkotanya, mahkota dari Yudhistira. Nah setelah jadi, nah ini kita memerlukan alat bantu untuk merapikan mahkotanya. Setelah jadi seperti ini, kalau kita rapikan bagian-bagiannya, kita potong sedikit-sedikit untuk bisa melihat detailnya. Kita buat aksesoris tambahannya, berupa kalung, karena kan wayang ini harus ada aksesorisnya. Baru kita tempelkan, nah setelah itu baru kita bentuk, kita bentuknya menggunakan karakter ya. Kita buat ukirannya seperti ini, nah untuk detailnya ini kita perlu imajinasi yang sangat kuat, jangan sampai terlalu jauh dari wayang-wayang yang sudah ada. Selesai diukir, kita menunggu sampai klaynya itu kering. Sekarang kita mulai dari pengecetan, kita cet lahan-lahan mulai dari badan, sampai badan wayang itu tertutupi oleh warna kulit yang kita inginkan. Kenapa saya bikin action figure wayang dari bahan yang sudah ada? Karena kalau saya sengaja-sengaja membuat cetakannya, itu harga jualnya bisa jauh lebih mahal. Untuk itu kita cari bahan-bahan yang sudah ada, kita custom namanya, kita inovasi menjadi action figure wayang. Kita diamkan, tinggal menunggu action figure ini kering, cetnya. Nah, ini tadi yang kita kerjakan, dan hasil akhirnya nanti akan seperti ini. Yang saya suka, dari karya-karya action figure yang masih on, terutama di wayangnya. Terus ada, dia suka meng-custom action figure Indonesia yang Indonesia zaman dahulu, kayak Gundala, Godam, Carok. Melalui action figure wayang ini, saya berharap budaya-budaya lokal, terutama karakter-karakter wayang, bisa dikenal oleh masyarakat luas. Terutama masyarakat internasional.